CLA 200 tipe AMG dan sudah improvement, sudah facelift Ini tuh di tengah dapet model kayak ada Alcantara-nya gini Super keren banget dan sudah semi-bucket Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Jabodetapik Series Koko Timothy Rubino, hari ini pengen ceritain Mercedes-Benz CLA AMG dan dia sudah yang facelift Kelihatan velg-nya udah dual-tone Penasaran dengan detail dari CLA kali ini Ikutin terus Jabodetapik Series sekali Nah ini di belakang koko ada CLA 200 tipe AMG dan sudah improvement, sudah facelift Nah ketawannya pertama dari velg Sobat, jadi velg-nya itu udah yang model baru dan dual-tone Jadi super cakep banget Di bentuknya bagian bumper bawah juga ada beberapa perubahan Nah terus kalau Sobat itu CLA yang tipe ini Tipe yang 200 AMG Nah ini ada panoramik roof-nya Kalau yang tipe urban itu nggak ada panoramik-nya Terus yang paling penting, nih kamera boleh lihat Joknya itu di tengah dapet model kayak ada Alcantara-nya gini Super keren banget dan sudah semi-bucket Jadi barangnya bener-bener mulus banget warna silver-nya Terus lampu belakangnya juga ada yang beda Kalau dibanding yang sebelum improvement Kalau sebelum improvement itu ada koko lupa lah Nggak hafal, tapi kalau kita begitu lihat Dari belakang langsung tahu nih pokoknya yang bener-bener Tanda kutip seksi banget ya Karena CLA 200 itu terkenal dari bagian Mulai dari pilar B ke belakang itu bener-bener Serasa coupe dan yang paling bikin dia keren Yang paling bikin katanya mobil ini itu mobil yang cocok buat Ani-ani katanya ya Tuh nih frameless window-nya Tuh keren banget Jadi modelnya sloping roof dan pakai full frameless window Di keempat pintunya ala-ala coupe gitu Tuh barangnya bener-bener bagusnya luar biasa ya sobat Sobat bisa lihat ini ada leg extender juga Jadi kalau yang tipe urban nggak bisa dapet seat yang seperti ini Dan kondisi se-perfect ini Ini kilometer setahun itu cuma sekitar 5000 km Jadi bukan miles, setahun cuma 5000 km Sobat bisa bayangin sendiri sebagus apa kondisinya Dan kuku mau ajak sobat lihat kondisi dari ruang mesinnya seperti apa Jadi sobat jangan lupa untuk subscribe di channel youtube ini Dan nyalakan tombol lonceng Karena kita sering banget upload video seputar mobil-mobil bekas kayak gini Mau di Jabodetapik kayak gini kali ini Atau juga di daerah Surabaya juga Kita lanjut buka bagian ruang mesin Nah ini mesin yang cukup ajaib nih 1600 cc doang untuk sebuah mercy ya Tapi dia turbo 156 hp dan torsi sekitar 250 nm Dengan transmisi 7 percepatan DCT Dual Clutch Transmission Nah ini yang unik juga mercy Tapi dia melintang ke samping alias berpenggerak roda depan Jadi ini bener-bener mercy yang diperuntukkan untuk pasar Eropa Tapi Eropa untuk negara-negara yang jalan-jalannya itu kecil gitu ya Dan juga untuk pasar Asia Yes, jadi konfigurasi dia bener-bener front wheel drive Seperti hatchback-hatchback Jepang Dan ada versi 45 MG Dimana itu versi racingnya yang bener-bener Formatnya itu bener-bener kayak Civic Type R Tapi dia 4Matic Jadi ini sekali lagi berpenggerak depan Nah kita lihat disini baut-bautnya juga masih cakep semua Di bagian ruang mesin juga semuanya rapi Oke, selesai kita bahas bagian luar Selesai kita bahas bagian ruang mesin Nggak afdol ya kalau kita di Youtube itu Nggak ngajak sobat nyetir di dalam Yuk kita jalan Gimana rasanya cuma 5000 kg per tahun Sebagus apa kondisinya Let's go kita coba Oke kita ada di dalam sobat Sekarang kita coba jalan 44,473 ya Jadi kilometernya 44.000 8 tahun pemakaian itu sekitar ya 5000an sekian Wah ini perfect sih Setirnya perfect, kacanya perfect Semuanya kayak bener-bener apa ya Halus banget Fisiknya juga sempurna luar dalam Nah ini mesin-mesin yang cukup irit ya Tadi Ngoqobah 1600nya itu Dalam kotak kalau agak lancar 1 banding 10 itu gampang 10 km per liter ya 1 banding 10 itu artinya Itu cukup gampang Jadi nggak sulit Enak ya Masih nyaman banget dan masih Halus banget Kalau kita mau injek juga Tuh Ya lebih dari cukup lah Meskipun Ngoqobah nggak bilang gede-gede banget Powernya kayak yang sisi-sisi gede Tapi ini yang paling penting handlingnya Jadi ini karena dibangun dari sasisnya A-Class Hatchback Yang nota B ini terkenal sangat lincah sasisnya Ini juga punya pengendalian yang sama sobat Ini hari ini kita di Jabodetabek btw Jadi buat para sobat yang mungkin berada di area Jabodetabek Dan lagi nonton video ini Jangan ragu-ragu buat titip jual di kita Karena it's totally free sobat Nanti kalau mobilnya laku Cukup bantu-bantu kasih tim kita sukses fee Kalau nggak laku 0 rupiah Cukup janjian 45 menit sampai 1 jam maksimal Biasanya nggak sampai Kita foto video rekamkan gini Dan ada juga video pendeknya di tiktok dan instagram Follow juga kuku.mobil Serta kuku.mobil.jakarta Ini cakep banget ya Enak bener barangnya Udah nggak pake lama-lama sih CLA 200 AMG 2016 Yang versi improvement Handlingnya yang luar biasa Serta kondisinya yang barang ini spesifik Bener-bener cakep sobat Bener-bener apa ya Impresinya menurut kuku luar biasa lah Bener-bener nggak ada ampun Dan luar biasa pokoknya kondisinya Bisa dibilang almost perfect ya Kalau perfect sih mobil baru grace Kalau ini Nanti kalau bilang perfect takutnya gimana Ada yang bilang Mana bisa aku perfect segala macam Tapi ini bener-bener sebagus itulah Intinya kondisinya BPM nggak boros Spare part oke Karena di Mercedes-Benz sangat lengkap Dan cenderung Awet juga Aku jarang denger mobil ini Rusak atau gimana Sangat jarang banget Oke CLA 200 AMG 2016 Udah yang improvement Super cakep Adanya di mana Di kuku mobil Jabodetabek So See you next time Di mobil mercy menarik lainnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.